Sekitar 53 orang supporter PSIM Yogyakarta diamankan polisi pasca bentrok dengan Persik Mania usai pertandingan Persik Kediri menjamu PSIM Yogyakarta Senin malam kemarin. Para supporter ini diduga telah melakukan pengerusakan fasilitas umum berupa taman tir toyoso dan kendaraan. Selain pengerusakan mereka juga ditengarai mencuri sejumlah aksesori sepeda motor berupa karburator dan spion serta kelinci dari taman tir toyoso. Sementara barang bukti yang diamankan adalah pedang, celurit, gir motor dan tongkat baseball, sejumlah bom molotov serta sejumlah barang hasil curian. Kapolres Kediri Kota AKBP Anton Haryadi menduga ada indikasi supporter PSIM Yogyakarta berencana membuat kerusuhan. Karena membawa senjata tajam. Namun polisi masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Nah ini kita mengamankan 53 orang supporter yang semuanya masih tahap penyelidikan. Kemudian ini adalah barang-barang yang hasil kita temukan. Dimana barang-barang ini kita temukan di kendaraan yang bersangkutan atau pada saat padanya. Dan ada juga yang kita temukan sudah dibuang. Jadi sebagian besar barang-barang yang kita temukan ini sudah dibuang pada saat kita melakukan CPI. Dari 53 orang yang diamankan terdapat 1 wanita dan 7 pelajar. Puluhan supporter ini diancam pasal 335 garis miring 351 garis miring 362 dan 170. Tentang penganiayaan, pengerusakan serta pencurian. Sebelumnya bentrok supporter terjadi usai pertandingan Persik Kediri melawan PSIM Yogyakarta. Pada Senin petang kemarin. Tepatnya di halaman SMA 8 Kota Kediri di belakang Stadion Brawijaya. Akibat bentrok supporter itu belasan orang luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Kerusuhan juga meluas hingga jalur protokol Ahmad Yani dan kawasan wisata Tirta Yasa. Diduga bentrok terjadi akibat supporter PSIM Yogyakarta kecewa. Timnya kalah 2-0 atas Persik. Sehingga membuat kericuhan di luar lapangan. Dua kelompok supporter. BM Brajamusti dan Maiden. BM Brajamusti minta kuota seribu. Saya kasih 500. Akhirnya saya beri kuota seribu. Kita kan juga nggak enak karena ada hubungan baik. Ya ternyata setelah nyampe disini itu lebih dari 1.000 sampai 2.000 lebih. Dan kejadiannya yang mendalikan bukan PSIG Mania dari Jogja dulu. Setelah mereka kalahkan mulai membuat rusuk. Beruntung kerusuhan supporter bola ini tidak sampai memakan korban jiwa. Tunggul di Cahyono, Muhammad Zainu Rofi, CTV. Atas PSM Tunggakarta sebaiknya Anda tidak membalas.